selamat menikmati selamat menikmati penyempurnaan kembali ada pun yang akan saya upgrade kali ini yang pertama cincin laras ini akan saya ganti terus kemudian chamber ini akan saya ganti terus tutup pipa saya ganti lalu kemudian penahan dan clap nya sendiri akan saya ganti terus kemudian drum yang tadinya drum nya adalah aluminium akan saya ganti dengan yang kuningan terus kemudian pair nya juga akan saya ganti trigger chamber itu akan saya ganti jadi bagaimana proses penggantian pat pat nya disimak video nya berikut ini oke kawan-kawan langkah pertama kita akan coba lepaskan dulu apa namanya perdam ini kita lepaskan dulu oke singkirkan lalu kemudian tele nya juga kita akan lepas oke tahun benda ini saya muda Yang saya me em min yang Oke, ini kita lepas terlebih dahulu Kita singkirkan Oke, lalu kemudian Kita akan lepas popornya Ini bautnya, baut popor ini sudah rusak Makanya akan saya ganti dengan baut popor yang baru Nih, nggak bisa lagi dibuka nih Oke, bisa Makanya saya akan ganti Yang pertama kita akan buka dari cincin larasnya Cincin larasnya menggunakan kunci L Oke Ini sudah, makanya ini mau saya ganti Dan satu kelemahan yang ini, ini gampang bergeser larasnya Gampang geser, jadi akurasinya bisa berubah Kalau posisi larasnya bergeser Makanya saya akan ganti dengan cincin laras yang baru Oke, setelah dikendorkan Lalu kemudian kita akan buka Menggunakan Obek dan Apa namanya Pentil ya Pentil yang tidak terpakai Oke Lepas ini Kita taruh di sini Karena partnya itu masih mau dipakai kembali Kemudian ini Kita lepaskan dulu pengancingnya Oke, lepas Lalu kemudian kita lepaskan juga Pin Untuk Oke Lepas Kita singkirkan Ini otomatis bisa dibuka nih Oke Kita lepaskan dulu untuk Nah ini cincin larasnya kita lepas Dan cincin laras ini posisinya nyambung di sini Maka ini sudah saya kasih garis Dan ini nanti akan kita potong Oke Bukan kita potong Sama persis dengan Panjangnya cincin laras ini Oke Yang ini kita singkirkan Karena Akan kita ganti partnya Oke Ini kita coba Masukkan dulu Oke Persis Pas Masuk Dan di Tabungnya juga Masuk Tinggal Kita Paskan saja nanti Kita potong dulu Lalu kemudian di Sini juga akan kita ganti Kita lepaskan dulu Di stangnya Lepaskan Kemudian kita pakai Ini untuk lepaskan Posisi banyak minyak Jadi kita lepaskan dulu Biar tidak Tenang Minyak Kasih tangan Oke Pennya kita singkirkan dulu Kita Misalkan Karena pennya juga masih tetap Mau dipakai Jadi yang dipakai semuanya Part-partnya ada di sini Di depan Oke Ini kita pinggirkan Lalu kemudian kita keluarkan Stang Pompa Oke As pompa nya Sorry Nah Kita lepaskan dulu Karena ini banyak sekali Minyak-minyaknya Oke Nah ini akan kita lepas Akan kita lepas Dan akan kita ganti Dengan Yang kuningan Dan Klep Puni Oke Nih Lepasnya gampang sekali Ini Kita singkirkan Kalau tidak mau dipakai Dan ini akan kita pasang Oke Cara memasang ini Yang pertama kita Pasangkan dulu ke as pompa nya Setelah dipasangkan as pompa nya Lalu kemudian kita kasih minyak Kita kasih minyak di bagian dalam sini Oke Di sini nya juga Untuk mempermudah proses Untuk Masuknya nanti Oke Ini tinggal di begini saja Ditekan Oke Sudah masuk Tuh Masuk dengan sempurna Oke Ini nanti akan kita olesin juga Minyak nih Oke Kita ukur dulu Panjangnya Sepertinya Sama Persis Oke Kita kencangkan Oke Kalau di sini Khususnya pas Oke Kalau sudah Kita coba pasang kembali Sebelum kita pasang Ini kita oleskan juga Dengan Minyak Baik di bagian luar Maupun di bagian dalamnya Oke Oke Kalau sudah Ini bisa kita pasangkan kembali Kita putar dulu Posisinya Harus pas Oke Oke Sudah 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 Ini sudah saya potong Ya Cuman Pemotongannya masih belum rata Maka perlu saya ratakan dulu dengan amplas Supaya Hasilnya Bagus dan lebih halus Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. 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 Kita akan pasang larasnya ke chamber dan kebetulan begitu di setelah dibersihkan ternyata pas cocok tinggal kita lem saja. Lalu kemudian kita dekatkan dan kita tunggu sampai dengan lemnya kering. Oke saya menggunakan kita alaskan di seluruh bagian laras yang akan masuk ke chamber ini secara merata. Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. 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 Tidak api. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. oke ini masih bisa bergeser-geser makanya kita kunci disini kita paskan dulu oke dan ini kita luruskan sampai memang betul-betul lurus oke kalau sudah selesai kita akan coba pasang patpat yang lainnya untuk kemudian kita tes nanti apakah ada kebocoran atau tidak kita kencangkan lagi nih oke berikutnya yang akan kita pasang adalah ini pentelnya jangan lupa kita kasih minyak kemudian di depannya kita pasang ini lalu kemudian drumnya kita jangan lupa olesin juga minyaknya biar tidak seret oke kita masukkan oke setelah itu kita masukkan gasnya gasnya kita ganti yang stainless oke lalu kemudian tutup tutup gasnya jangan lupa kita juga kasih apa namanya minyak oke terus kemudian baut pengunci chamber apa namanya pengunci box trigger sorry oke kita kencangkan dulu lalu kemudian baut nih kita pasang oke oke sudah kita coba pasang oke kita coba pasang ini kita pasangkan ke sini gasnya dulu kita pasang oke oke angkot sepertinya oke kita kencangkan dulu ini karena ini angkot dicampus hey kan Oke ini sudah jadi setepannya dengan chamber yang baru kita coba Oke sekali lagi dengan dua kali pompa Oke sangat mantap sekali Oke sebelum kita lagi popernya nih nih bautnya sudah kita ganti yang sebelumnya adalah ini nih rusak bautnya jadi nggak bisa dipakai kemudian ini dia penampakan dari chamber yang baru Iya terhadap regernya kita menggunakan trigger plastik box regernya aluminium dan ini kita pasang yang tadi penutup tabung yang tadi dari kuningan ini dia penampakannya eh ini dia menggunakan laras H2S yep nih nampakan kemudian ini untuk cincin larasnya yang sebelumnya kita pakai adalah ini Oke sekarang sudah ganti ya nah sepertinya jauh lebih kokoh Oke kita coba rakit senapan ini kemudian kita sambinkan dengan apa namanya eh teleskop Spike 31240 OL oke oke ini sudah selesai kita coba rakit Oke kita coba rakit senapan ini dengan dua kali pompa Oke kita akan coba untuk sandingkan dengan teleskop kita ya ya dan inilah penampakannya kemudian kita sambinkan dengan eh ini perdam klp perdam murah meriah tetapi cukup membuat suara yang harusnya bising menjadi sangat senyap Oke ini dia penampakannya yang sudah kita ganti kemudian tutup tabungnya juga kuningan ini penampakan setelah kita rakit Oke Oke dipadu dengan aras H2S Oke pedang basnel ini di bagian dalamnya kalau kita lihat Oke Oke ini dia di bagian dalamnya itu penahan plat pompa dari kuningan kemudian untuk sehernya kita sudah ganti teflon ya ini di dalamnya sudah menggunakan tabung V5 triple seal chambernya aluminium hanya ini saja ininya saya ganti yang plastik karena jauh lebih empuk dengan menggunakan yang plastik Oke inilah unit kita ditunggu untuk uji akurasinya terima kasih semoga video ini bermanfaat buat kita semua salam satu laras jangan lupa jika anda suka dengan video ini di like share comment dan subscribe karena subscribe adalah gratis terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati